Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya sehatul abadiyah saya ingin membuat Microsoft Excel yang ke-7 untuk mencari rumus jabatan sama dengan file up buka kurung mit buka kurung lagi klik kode koma 1,2 tutup kurung sama kita tarik ke bawah kita klik dari code kita blok dari kode sampai tunjangan F lalu fn4,2 tutup kurung enter untuk memperbanyak kita copy dari c9 sampai c26 untuk rumus gaji sama dengan file up buka kurung mit buka kurung lagi klik kode koma 1,2 tutup kurung koma kita ke bawah lagi kita blok dari kode sampai tunjangan lalu fn4,3 tutup kurung enter untuk memperbanyak kita copy dari d9 sampai 26 lalu untuk rumus kenjangan sama dengan velok up velok up buka kurung mid buka kurung lagi klik kode koma 1,2 tutup kurung koma lalu kita ke bawah lagi kita blok dari kode sampai penjangan lalu fn4 koma 4 tutup kurung untuk memperbanyak kita copy dari i9 sampai 26 lalu kita blok kembali gaji sampai penjangan lalu klik kanan kita ke format sale kita ke number accounting accountingnya cari rp simbolnya rp indonesia indonesia di simbol kuci 0 oke lalu untuk membuat tabel kita blok dulu klik kanan klik kanan pilih format sale kita ke border kita ke font color warna biru incd bagian dalam outline bagian luar oke lalu kita ke font color kita kasih warna biru kita klik kanan kita klik kanan kita ke format sale ke border font color warna biru incd bagian dalam outline bagian luar oke kita klik kanan kita klik kanan warna biru sama ini juga kita blok kita kasih warna biru lalu kita ke atas kita blok dari A sampai E dari 1 sampai 7 kita ke marge cross lalu kita ctri untuk ke tengah lalu warna font color ini warna biru terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh